Jalan-jalan, 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 let's go! Teman jalan, aku lagi fokus banget nih ngecanting buat bikin batik tulis. Kunci dalam membuat batik tulis ini adalah kesabaran. Jadi, buat teman jalan yang kesabarannya setipis tisu, aduh coba sabar lagi ya teman jalan. Kali ini, aku ada di Oma Batiku di daerah Langgar Dalem, Kota Kudus. Lokasinya nggak jauh dari Masjid Menara Kudus. Kalian tahu nggak, lama waktu membuat batik tulis itu bisa sampai 3 bulan lho? Nggak heran deh kalau batik ini mempunyai nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan batik lainnya. Wah, koleksi batik-batik di sini bagus-bagus banget ya. Wow, banyak banget batik di sini teman jalan. Kita udah nyampe di Oma Batiku nih. Aduh, ini ada batik macam-macam, ada batik apa aja di sini Mas? Nah, ini di sini adalah batik kudus ya. Istilahnya kita melahirkan kembali batik-batik kudus bermotif lama. Hmm, lawas ya Mas ya. Emang kalau yang lawas itu, yang di sini ada dari tahun berapa Mas? Kalau yang lawas sendiri, kita masih menyimpen batik yang kuno. Ini ada batik yang buatan tahun 1990. Oh ini? Wah, 19? 30. 30, belum lahir. Perbedaan yang lawas dengan yang baru ini apa Mas? Dengan pakem-pakemnya. Pakem itu adalah penggayaan yang sudah ada istilahnya gambaran atau ciri-ciri khusus yang harus dilakukan. Kalau bedanya batik kudus dengan batik lainnya apa nih Mas? Nah, yang khasnya itu salah satu contohnya adalah soga kudus. Soga kudus itu disebutnya soga lemah teles atau tanah basah. Ini berbeda dengan soga yang dihasilkan di daerah Surakarta atau Solo atau soga Jogja. Selain itu, yang spesifik daripada ikutus itu adalah isen-isen dari latar. Misalnya latar seperti ini, dasar kain. Itu isen-isennya adalah rumit dan penuh. Iya, nggak ada yang kosong ya semuanya terisi. Mempunyai makna filosofi. Misalnya ini adalah kembang bayam atau bunga bayam. Filosofinya adalah melambangkan kemakmuran di bidang pangan. Kita lihat-lihat dulu. Jalan-jalan, let's go! Capek banget hari ini keliling-keliling kudus. Waktunya kita makan garang asem. Katanya nih, kalau ke kudus nggak makan garang asem, belum sampai kudus katanya teman jalan. Nah, ini dia kita udah ada di Gasasa. Garang asem Sari Rasa. Kita cobain tiga macam garang asem yang ada di sini. Ini ada garang asem ayam. Ada yang ceker. Ada juga yang jeruan. Sikat gak tuh? Yuk, sikat, sikat. Selamat makan. Seger, enak banget. Panas-panas gini emang enak. Makannya yang asem-asem, yang segar-segar. Mantap! Kalau kata Nexarlos... Editor, bisa nggak tuh? Kalau kata menu ya... Guntas! Dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus dengan irisan cabai, tomat hijau, serta belimbing wuluh. Membuat cita rasa asem dan pedasnya benar-benar bikin melek. Daging ayam kampungnya juga empuk banget. Auto nambah nasi kalau kayak gini, mah teman jalan. Teman jalan, wajib cobain garang asem kalau ke kota kudus ya. Dijamin, bikin nambah terus. L-E-T-S-L-O-V 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 I'm thinking nothing better to do Nggak kerasa udah 30 menit, Steffi menemani kalian teman jalan. Masih banyak lagi tempat-tempat menarik lainnya yang bakal aku kunjungi. Saksikan terus jalan-jalan setiap hari minggu jam 10.30 hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! If you need, then baby, you can rely on me Oh baby, you can rely on me Let's get together over me You and me forever L-E-T-S-L-O-V 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 L-E-T-S-L-O-V